Intro Hai semua, Assalamualaikum Kembali lagi di channel aku Riffel Della Vega Oke guys, di video kali ini Aku akan bagikan resep Cara membuat basreng petis Yang rasanya enak, pedas, manis Gurih dan juga seger banget Dan ini bisa kalian jadikan ide Jualan untuk menambah penghasilan kalian Selama di rumah aja Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan Bagi kalian yang belum subscribe Silahkan bisa subscribe dulu untuk berlangganan gratis Jangan lupa tekan loncengnya juga Supaya kalian jadi orang pertama Yang mendapatkan notifikasi dari channel aku Oke, langsung kita mulai ke tutorial pembuatan Langkah pertama Siapkan baso yang biasanya Memang untuk dibuat basreng ataupun baso tusuk Ini di pasar harganya Rp17.000 isinya ada Rp25.000 Tapi disini yang dipakai Cukup 10 butir aja Nah ini langsung aja Kita potong-potong dulu Kecil-kecil seperti ini Atau boleh sesuai dengan selera ya Untuk cara memotongnya Siapkan 7 lembar daun jeruk purut Kemudian bagian tengah ataupun bonggolnya kita buang dulu ya Karena bagian bonggolnya ini susah dikunyah Nah ini bagian daunnya langsung aja kita iris-iris tipis-tipis seperti ini Untuk bubuk petisnya siapkan 10 cabai keriting 10 cabai rawit merah 5 siung bawang putih 2 butir jeruk limo Dan sekitar 75 gram gula merah Langsung aja ya Untuk cabai keriting Cabai rawit merah Dan juga bawang putihnya kita masukkan ke dalam gelas chopper Setelah itu tambahkan sedikit air Lalu tutup dan pasang mesin chopper di atasnya Seperti biasa untuk menghaluskannya Ini aku gunakan chopper dari Mitochiba seri CH200 Yang aku fungsikan sebagai blender Nah kalau pakai chopper dari Mitochiba ini Kalau menambahkan air gak usah banyak-banyak ya Cukup sedikit aja Karena berbeda dengan blender Yang kalau kurang air Biasanya gak akan muter Nah untuk menghaluskannya juga gak perlu lama-lama ya Cukup sebentar aja Beberapa detik aja Sampai kira-kira seperti ini Karena aku mau bikin gak terlalu halus Supaya lebih keliatan horror Langkah berikutnya Panaskan minyak goreng secukupnya Kalau minyaknya udah panas Langsung aja kita goreng basreng yang udah dipotong-potong tadi Dan untuk menggoreng basreng ini juga gak perlu lama-lama ya Jangan terlalu sampai permukaan basrengnya itu kering Karena nanti pada saat dibumbuin itu jadinya alot Jadi kita goreng sampai mengembang aja Ataupun sampai permukanya agak-agak kering gitu Tapi jangan sampai kering banget Oke setelah basrengnya mengembang Dan permukanya agak kering Langsung aja kita angkat dan tiriskan Langkah berikutnya Panaskan minyak goreng secukupnya untuk menumis Kemudian masukkan bumbu yang udah dihaluskan tadi Dan bumbu ini kita tumis sampai harum Kalau bumbunya udah harum Langsung aja tambahkan gula merah Nah ini gula merahnya juga diiris-iris dulu ya Supaya lebih cepat larut Selain itu gula merahnya ini sesuai selera aja Kalau misalkan kalian seneng manis bisa ditambahin Tambahkan daun jeruk yang udah diiris-iris tadi Kemudian aduk rata Setelah gula merahnya larut Tambahkan setengah sendok makan kaldu bubuk Nah kalau udah pakai kaldu bubuk Nggak perlu lagi ditambahkan garam ya Biar nggak asin Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata Kalau kaldu bubuknya udah tercampur rata Kemudian kita masukkan basreng yang udah digoreng tadi Oke kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata Nah karena ini basrengnya udah mateng Dan bumbunya juga udah mateng Jadi cukup diaduk sampai tercampur rata aja ya Kalau udah tercampur rata kayak gini Langsung aja kita matikan dulu apinya Setelah itu tambahkan perasan jeruk limau Nah memeras jeruk limau ini Aku tahan pakai sendok ya Supaya bijinya nggak jatuh semua Oke jeruk limau ini udah diperas semua Kemudian kita aduk-aduk lagi Sampai jeruk limaunya tercampur rata Setelah itu kita dinginkan dulu basrengnya Sampai benar-benar dingin Baru akan kita kemas Untuk mengemasnya aku gunakan plastik standing pouch ukuran 10 x 17,6 Ini beli di pasar harganya sekitar 13 ribu Isinya ada 50 lembar Kalau misalkan di pasar nggak ada Bisa kalian beli di aplikasi online Nah sebelum kita kemas plastik standing pouchnya ini Kita buka-buka dulu aja seperti ini ya Supaya nggak ribet pada saat mengemas Jadi nanti tinggal kita masukin aja basreng yang udah dingin Setelah basreng petisnya udah benar-benar dingin Langsung aja kita kemas dengan plastik ini Dan satu resep ini aku jadikan 5 bungkus Jadi kita tambahkannya sedikit-sedikit aja dulu ya Kalau misalkan nanti ada kelebihan Kita tambah-tambahkan lagi Yang jelas satu resep ini aku jadikan 5 bungkus Oke kalau ngemas basreng petis ini Pastinya bagian atasnya ini belepotan Jadi tinggal kita lap aja pakai tisu Setelah itu kita rapatkan Kemudian kita uraikan sampai kemasannya terlihat penuh Oke guys ini dia hasilnya basreng petis yang aku buat Satu resep yang aku bagikan ini Jadi 5 bungkus yang bisa kalian jual Dengan harga 5 ribuan aja per bungkus Ini rasanya dijamin enak banget Pedas, manis, gurih, dan juga seger pastinya ya Sedangkan untuk cara pemasarannya Tinggal kalian foto aja basreng petis yang kalian buat Kemudian pasang status di whatsapp, facebook, dan juga instagram Ataupun sosial media lainnya Insya Allah banyak orderan ya Oke semoga video ini bermanfaat Kalau kalian suka dengan video aku Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian Supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih Selamat mencoba Dan assalamualaikum semua Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa